Terima kasih telah menonton Menjadikan Vicky dan Tuba menjadi brand ambasador Sepertinya terjawab sudah Di vlog session 3 part 3 Vicky kali ini Seakan menjelaskan semuanya Jika Indomie sangat antusias merespon warganet Untuk menjadikan Vicky dan Tuba sebagai brand ambasador mereka Sebagai bentuk responnya Indomie ternyata telah mensponsori keberangkatan Vicky ke Ankara Dari awal keberangkatan sampai pulang Hanya untuk Vicky bisa membuat vlog bersama Tuba Sekaligus untuk mempromosikan Indomie varian terbaru Indomie kebab rendang Yang terinspirasi dari kisah cinta Vicky dan Tuba Terima kasih telah menonton Sepertinya strategi Indomie kali ini Berhasil mempromosikan Indomie varian terbarunya Dengan cara yang tidak biasa Terbukti kalau pihak Indomie memang sangat matang Dalam merencanakan promosi varian Indomie kebab rendang ini Oleh Vicky dan Tuba di Turki Di awal videonya Vicky dan Tuba sempat membuat penasaran netizen Dengan Vicky mengajak Tuba berbelanja dan membeli perlengkapan masak Seperti kompor portable, piring, air serta panci untuk memasak Buat netizen yang selalu mengikuti perkembangan Vicky dan Tuba Pastinya Keluh Vicky itu sudah bisa dibaca Karena sebelum booming Pada saat awal Vicky dan Tuba sempat memposting Ikan Indomie kebab rendang ini di Instagramnya Saat keluarnya varian Indomie kebab rendang ini Netizen sudah banyak yang men-tag akun Instagram Indomie Untuk segera menjadikan Vicky dan Tuba Sebagai ambasador Indomie varian kebab rendang mereka Sebagai orang Turki yang sangat menyukai produk Indomie Tentunya Tuba sangat exciting sekali dengan produk varian kebab rendang Sebagai rasa yang dikeluarkan oleh Indomie adalah perpaduan antara rasa kebab dan rendang Jika kita telisik lagi Kenapa varian baru ini kebab rendang? Sepertinya ini terjadi karena tim manajemen Indomie Disa memanfaatkan momen viral kisah cinta Vicky dan Tuba Dengan segera membuat Indomie cita rasa perpaduan dua negara Indonesia dan Turki Dimana Tuba sebagai orang Turki dan Vicky sebagai orang Indonesia yang berdarah minang Sangat pas sekali rasanya Jika varian Indomie kebab rendang ini bisa keluar Karena respon warganet begitu antusias terhadap Indomie Kesuksesan Indomie mengangkat varian terbarunya ini Pastinya akan berimbas besar dengan penjualannya yang akan meningkat Ditambah Vicky dan Tuba sebagai seorang Youtuber dan Influencer Tentunya hal ini akan berdampak juga bagi fans Vicky yang akan penasaran dengan produk varian terbaru ini Bisa jadi setelah video mukbang Indomie Vicky dan Tuba ini Banyak netizen yang akan langsung membelinya di minimarket dan mencobanya Pada akun Instagram ofisialnya Saat ini Indomie dibanjiri banyak ucapan terima kasih dan selamat Karena telah merespon juga mengaspirasi suara netizen Indonesia Serta merealisasikan keinginan netizen Untuk menjadikan Vicky dan Tuba sebagai brand ambasador varian terbaru Indomie kebab rendang Apapun itu Mimin ucapkan selamat kepada Indomie Atas produk terbarunya dan semoga Indomie tetap selalu jaya dan sukses Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Terima kasih sudah menonton